assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu jiwa terima kasih teman-teman aremadia yang sudah selalu setia menonton kabar arema dari channel kami sebelumnya buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru seputar kabar arema fc direksi klub berikan lampu hijau arema datangkan keeper Brazil rencana arema datangkan keeper Brazil untuk lanjutan 31 2020 rupanya bukan lagi isakan jempol belakang bahkan rencana tersebut dipastikan sudah mendapat lampu hijau dari direksi klub yang ada di Jakarta General Manager berarema Rudi Widodo sudah membahas perekrutan pemain asing anjar ketiga arema setelah kayu Ruan dan Bruno Smith itu dengan direksi klub budget yang dimiliki pun terbilang cukup untuk mengatrak keeper asing berkualitas agensi pemain pun sedang memproses keperluan administrasi untuk keeper berusia 19 tahun tersebut meski demikian Rudi tak memberikan tingkat waktu mengingat lanjutan 31 2020 masih belum dimulai kami sudah membahas soal keeper asing ini dengan direksi dan sudah ada lampu hijau untuk mendatangkannya segera kata Rudi Rudi Widodo menyebut sosok keeper asing yang akan didatangkan ini bukanlah Joe Victor yang sebelumnya sempat dihubung-hubungkan dengan arema namun incaran baru arema ini sama-sama berasal dari Brazil manajer berkacamata ini membeberkan si keeper masih berusia muda 19 tahun si keeper juga berasal dari klub kasta tertinggi Liga Brazil Serie A keeper ini kenal baik dengan stopper Brazil yang baru saja didatangkan Persija Jakarta kebetulan mereka satu tim di Liga Brazil Serie A usianya masih muda dan saya pikir punya potensi dan kualitas imbuk pia asal medium tersebut selain pemain saat ini arema juga sudah menentaskan negosiasi dengan pelatih fisik asal Brazil Victor Pinoco Rudi Widodo sebenarnya ingin keeper bidikannya datang ke Malang bersamaan dengan si pelatih fisik tapi sepertinya si keeper masih terkendala pengurusan administrasi jadi mungkin datangnya setelah pelatih fisik tandasnya sekian berita arema kali ini jangan lupa untuk terus like comment dan subscribe nantikan video-video kami berikutnya